Intro Selamat pagi sahabat pembelajar Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar Dan Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia Kita tahu bahwa Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store dan Apple App Store dan Anda juga bisa klik website kami di IndonesiaBelajar.id Anda bisa update informasi-informasi materi-materi apa yang tersaji untuk seminar online di mobile aplikasi atau website kami IndonesiaBelajar.id Dan seperti biasa di Rabu pagi jam 10 Kita akan diskusi sangat menarik dengan Mas Beben yang sudah hadir di tengah-tengah kita Selamat pagi Mas Beben Ya, Mas Beben mungkin Ya, selamat pagi Mas Beben Ya, selamat pagi semuanya Para jazer Jazer-jazer, ya udah kumpul ya Mas Beben ini adalah musisi jazz, dosen kemudian dulu juga pernah jadi juara bulu tangis yang saya belum tanya-tanya sama Mas Beben kenapa masih bisa jadi juara bulu tangis? Tahun 83 waktu itu di Kahakuta ya Mas? Ya, saya kan SMP SMA kan khusus atlet Dulu mungkin dikenal SMP SMA Ragunan Jadi tempatnya atlet yang ya katakanlah potensi dan lain dari seluruh Indonesia Jadi ada 11 cabang dikumpulin di Ragunan Saya sekamar sama Icuk Sugiarto Jangan mungkin orang masih ya sama Icuk, sama Lius Pohong gitu kan Ya Mungkin gak tau Kalau yang minimal udah gak denger ya Kalau saya akrab banget tuh nama-nama itu Ya Saya dari SMP Mas Dari SMP Sampai lulus Sampai lulus apa namanya SMA Sampai menjadi ketua OSIS juga di Ragunan Abis itu Masa kuliah Masuk asrama yang lain lagi Jadi hidup saya di asrama terus Oh Oke oke Jadi Dari SMP Bulutangis itu udah Udah serang jazz juga ya? Atau gimana? Yang pasti serang Saya belajar kita kan dari Saya belajar kita dari SMP Oke Ya dari SMP Tapi tentunya gak langsung jazz Mas Tentunya gak langsung jazz Jadi Jazz itu Seiring berjalan dengan Jadi saya bilang jazz itu Seiring berjalan dengan Dan ketika orang belajar gitar Atau belajar lag musik Kalau dia terus belajar Saya ada Ada kecenderungan akan kecemblung ke jazz Kalau dia gak berhenti belajar Yang kedua adalah Perkembangan kuping Kuping itu Kalau ya Kan Saya sering bilang bahwa Kadang-kadang manusia itu Ngasih makanannya perut terus ya Kadang kuping Pikiran Juga harus kasih makanan yang macem-macem Nah Nanti juga Jadi perjalanan kuping Perjalanan gitar Pelajaran mencari ilmu Akhirnya kecemblung ke jazz Akhirnya ke jazz juga ya Ada prosesnya Ada prosesnya Memang ada kemiripan ya Antara pegang rakit Sama pegang gitar ya Ada bulatnya Ada panjangnya Tapi sebelumnya saya Sebelumnya saya total di IT dulu mas Jadi dari badminton Dapat dari Konipusat Sekolah IT Terus 17 tahun di IT Di Bikimantara BI Bank Suria Jadi sempat kecemblung di tiga bank Tapi musik gak pernah berhenti Jadi pulang kerja Ngajar main musik Pulang badminton Main musik Jadi Kalau saya bilang Ini aja kan Hidup tuh kan Sukses tuh Skala prioritas ya Jadi kalau dulu Prioritasnya badminton Nomor satu Sekolah nomor dua Musik nomor tiga Gitu kan Ntar berubah Akhirnya Sekolah yang nomor satu Badminton udah nomor tiga Musik nomor dua Nah sekarang Prioritasnya jadi musik semua Satu dua tiga Prioritasnya jadi musik Udah berhenti ya Oke Oke Mas Beben Oke Oke Nanti untuk ngobrol-ngobrol soal profil Mas Beben Wow ini panjang banget juga nih Seperti Mas Beben cerita soal jazz ya Bisa jadi Namanya Jadi jazz motivator Master Oke Pagi hari ini kita akan bahas mengenai jazz for life Jazz philosophy and attitude ya Jadi ini semakin seru saja Kita akan lebih berdalam lagi Bagaimana itu Apa itu musik jazz ya Filosofinya dan bagaimana attitude-nya Oke Untuk Anda Sahabat-sahabat yang ini menanyakan Seperti biasa Anda bisa tulis di chat Atau langsung nanti bisa buka mic Dan mungkin nanti juga ada nyanyi-nyanyi dikit ya Oke Oke saya sahabat dulu Mas Pimpin Bakhtiar Yang udah nulis juga Mas Beben Mas Dwi Mas Dwi Pagi Pagi Pak Survis juga Selamat pagi semuanya Oke Semakin semangat ya Sambil nunggu Gimana nih Mas Penjelasan mengenai jazz for life Jazz philosophy Dan attitude ini Mas Kita mulai ya Ya siap Oke Ini udah banyak peserta baru nih Ada Sani juga vokalis tuh Jojo apa kabar Mas Yosep apa kabar Oke kita mulai Jadi Kita awal kan sudah belajar soal History of jazz Ya dua sesi sampai dua sesi Itu pun masih bisa berkembang terus Ya kan Terus yang kemudian Yang ketiga kita bahas Apa bedanya musik jazz dengan musik lain Ya kan Jadi udah jazz history Bedanya musik dengan musik lain Nah di luar itu Kita juga jazz Jazz tuh banyak Jazz tuh banyak sisi yang bisa digali Ya kan Banyak bisa digali secara musiknya itu sendiri Kemudian secara filosofi Yang ketiga Kita bisa juga Bahkan meningkat Bahwa jazz adalah cara mendekati Tuhan Wah jazz for spiritual ya Jadi ada tiga sesi tuh Jazz for jazz Jazz for life Jazz for spiritual ya Mungkin Pelan-pelan kita cicil Ya di setiap rabu ini Oke Pertama misalnya Ketika saya Belajar filsafat Ketika mulai belajar Filsafat Tasawuk Itu di kelas-kelas awal Saya melihat bahwa Jazzer itu Setiap harinya Berfilosofi Jadi artinya gini Wah Ketika seorang Jazzer Melakukan Improvisasi Ketika Seorang Jazzer Melakukan Improvisasi Sejatinya Dia berfilsafat Nah gitu ya Katakanlah Misalnya gini Jojo Halo Jojo bisa dibuka Halo 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 Oke Silahkan Misalnya gini Saya minta tolong Jojo ya Pagi-pagi udah saya kerjain Jadi Jo Jojo ini mewakili yang lain ya Tapi karena saya Kenal sekali Jojo Jadi saya panggil Jojo dulu Jadi Jo Mungkin banyak tidak menyadari Banyak yang tidak menyadari Ketika orang melakukan solo Ketika orang melakukan solo Sejatinya Dia berfilsafat Ya Mungkin bahasa Yang mudahnya dulu Dia membuat kalimat Jadi kita lihat ya Filsafat itu kan mengajarkan Ya Filsafat itu mengajarkan Untuk satu Menghargai kata Setiap kata yang keluar Tidak boleh sembarangan Sebenarnya Karena setiap kata Ya Dibilang Fiksi dan fiktif aja Pernah rame kan Fiksi Agama itu fiksi Agama itu fiktif Itu aja rame Ya Musi pelaku Bisa jadi udah paham Kenapa harus mengatakan Fiksi dan fiktif Nah maksud saya Seorang jazer tuh paham Bedanya major 9 Akan mengakibatkan apa Major 9 Mengakibatkan apa Terus ketika D minor 7 G7 ke C Ditambah Chief Si pelaku udah tahu Musisi akan terjadi apa Jadi sejatinya Ketika melakukan Prushing Ketika melakukan Prushing pada Skate singing Makin Tinggi ilmunya Makin tinggi ilmunya Makin matang Manusianya Dia tidak akan Mengatakan sesuatu Sembarangan Karena setiap kata Akan berdampak Kadang orang Spontan melakukan Improvisasi Keluar Begitu aja Tapi lama-lama Ketika ingin Mendapatkan Prushing yang lebih Bagus Dia mulai Harus berpikir Tidak bisa Sembarangan Mengeluarkan Note Tetapi Juga Tidak Salah-salah Dia arti gini Jazzler itu nanti Akan mencapai Suatu titik Dimana dia Bisa berpikir Cepat Mengeluarkan Prushing Tapi berkualitas Dan Saya suka Ingatkan kepada Para musisi Bahwa ketika Dia melakukan Prushing Atau dia berkata Sesuatu Ya kan Kalau bisa Jangan cuma Sekedar Note yang Keluar Tapi Di balik Note itu Dia punya visual Bisa gini Ketika Jojo Sketsinging Oke Jojo Coba Sketsinging Bebas Apa aja Sekarang lakukan Sketsinging Misalnya Saya kasih Saya kasih Chord D-C Jo Bayangkan aja Bayangkan Misalnya Ini Blues ya Di C Sebentar Oke Dasarnya itu Yang ada dasarnya Oke Sekarang lakukan Improvisasi Sebentar aja Satu kalimat Atau dua kalimat Ya Atau Atau Delapan bar Oke One Two One Two Three Four Oke Ketika Jojo Melakukan tadi Itu sebenarnya Membuat kalimat Mengatakan sesuatu Tapi apa yang Jojo bayangkan Barusan Saya bayangkan Nah Atau gini Oke Tadi kan Berfokus pada Hanya membuat kalimat Sekarang bikin kalimat lagi Tapi bayangkan Misalnya Jojo Kesel Akan sesuatu Oke Kalimat lagi Tapi punya visual Tapi gak usah Gak usah ngomong Kesel sama siapa ya Jadi bayangkan Kesel sama sesuatu Oke Ya Lakukan lagi Lakukan lagi Oke Misalnya Sunny boleh dibuka Micnya Wah ada Sunny Ada Sunny Bisa dibuka Micnya Di mute nya Mute nya dibuka Oke Siap Oke Sunny tadi denger Jojo sketch singing Luar biasa Dengar Pak Guru Oke sekarang Bukan luar biasa Yang saya tanya Karena Jojo Karena Jojo Karena Jojo Memang luar biasa Sekarang saya tanya Kamu bisa merasakan Kekesalan dia gak Jujur Jujur Mungkin Persepsinya beda kali Mas saya Ya gak apa-apa Tapi artinya gini Itu tadi Jojo Kesel kayak gitu Oke Jojo Ulang lagi Mana Jojo Hadir Nah sekarang Kamu Scared Tapi bayangkan Sekarang kamu habis Dapet bonus Dapet uang banyak Misalnya Boleh Ya Boleh Lakukan Bayangkan kamu Dapet sesuatu Mobil baru Tiba-tiba Mas Dewa kasih Dikirim Oke One Oke Nah sekarang Ya Sani Ada bedanya gak Yang tadi dengan yang barusan Ada Ada bedanya Ya Nah jadi maksudnya gini Maksudnya gini Pada saat orang melakukan Skate Singing Atau melakukan Melodi pada gitar Atau pada piano Atau pada saxophone Banyak musisi lupa Dia hanya Fokus pada note Karena note Hanyalah note Sebenernya Tapi jiwa manusia Yang menghiasinya Nah jiwa manusia ini Menghiasinya dengan apa Ya kan Pertama bisa Menghiasinya dengan Perjalanan hidupnya Dengan penderitaan Atau dengan kebahagiaan Atau dengan pengalaman Pagi barusan Atau siang Itu penting Karena note itu Jadi bahasanya gini Nah Kalau si penulis Hidupkan teks Karena kan kata Cuma kata Kenapa kita suatu saat Kita bisa membaca Sebuah novel Terasa hidup Siapa yang menghidupkan Sebenarnya Ya si pembaca Dengan Si penulis Ya kan Nah sekarang siapa Menghidupkan Skate singing tadi Jojo dengan pengalamannya Jojo Harus punya visual Nah perkara Orang nyampe Gak nyampe Misal gini Jo tadi Saya lihat Kamu sedang sedih ya Kenapa Tadi skatenya Terasa banget Kesedihannya Oh Sani tadi Kayaknya habis Di transfer nih Ya Kerhatian riang sekali Gitu kan Kenapa Kok bisa merasakannya Nah disitulah Keberhasilan Seorang musisi Menyampaikan Apa yang dirasakan Kepada penonton Kalau tidak Not hanya sebuah note Ya Gitar hanya sebuah gitar Tapi jiwa manusia Yang menghiasinya Itu yang kadang-kadang Kalau kita lihat B.B. King Kita lihat Miles Davis Kita lihat Charlie Parker Mereka serasa hidup Karena mereka Tidak hanya Memindahkan note Tapi setelahnya note Juga memindahkan Diri dan kehidupannya Jadi jangan lupa Ketika 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 melakukan solo Pindahkan itu Ya Pindahkan itu Hidupan Pengalaman Dan lain-lain Kalau nonton film Miles Ahead Ya filmnya Miles Davis Yang terbaru Miles Davis Sudah tiada ya Miles Davis Sudah Meninggal Tetapi Ada film barunya Miles Ahead Miles tuh Setiap kejadian Yang menimpa dia Habis Berantem Habis marahan Habis apa Main Bagus Main tetap bagus Kan ada orang Ada masalah Di luar kehidupannya Pas main musik Jelek Gue lagi gak mood nih Ya kan Sunny bilang Kalau Sunny sih Main musik Mood terus ya Amin Pak Guru Amin Nah jadi Miles Apapun yang dia alami Sebelum dia masuk studio Justru membuat dia Tambah bagus Mainnya Karena dia memindahkan Semuanya Yang dia rasakan Kedalam permainannya Kalau yang dipindahkannya Sedih ya Memang barusan dia dapat Sedih Kalau yang dipindahkannya Yang dipindahkannya Bagus Apa namanya Gembira Dia gembira Nah jadi Jangan lupa Aspek-aspek Hidupan Yang dipindahkan Kedalam permainan kita Karena kan Sebenarnya Gitar Pitas suara Ini hanya alat Tapi Jojo Harus memindahkan Jojo Kedalam musik Jojo Ya Misalnya Contoh tadi Misalnya Ketika saya bilang Riang Jojo mesti pikirkan Apakah Riangnya Jojo Perlu memasukkan Minor scale tadi Kan saya lihat dalam sketching ini Ada minor tadi dikit Mungkin kalau lagi Jojo Sedih Mungkin cocok Minor scale ke dalamnya Inilah fungsinya Fungsinya tangan ada Jadi sketch Tidak asal Sketch keluar Tapi juga ada aspek-aspek Karena kan Jazz itu Apa Definisinya Atau deskripsinya Jazz adalah Manifestasi Sebuah kebebasan Yang dituangkan Dalam bentuk Improvisasi Spontan Tapi bertanggung jawab Jadi tanggung jawab ini adalah Bungkusnya Keilmuan Jadi Tidak asal Main Gitar Artinya Saya main gitar Pokoknya asal Terus langsung saya bilang Itu solo Tapi tidak ada nyawanya Misalnya Nah Nah disinilah Hubungannya Hubungannya Jazz dan filsafat Bahwa Filsafat mengajarkan Bahwa setiap kata penting Kata adalah ekspresi Jadi Orang Jazz yang makin Filosofis Dia makin memikirkan Kord yang akan digunakan Sebagai support Kepada Kepada Jojo Jojo juga Semakin Berpikir Cuma mikirnya cepat Kalau Jazz itu loh Kan kalau musik lain Mikir dulu Semalaman di rumah Besok tinggal ditampilkan Dengan latihan yang sempurna Dia Menghindari kesalahan Tapi kalau Jazz Mikirnya di tempat Susahnya masalahnya Makanya saya bilang Sejatinya orang Jazz Setiap Improvisasi di berpilsafat Ya Maknanya artinya Improvisasinya bagus Berkualitas Notnya pilihan Semuanya oke Tetapi dilakukannya Sepontan Gitu kan Jadi Itu memang beratnya Jazz Jadi memang orang Jazz Memang Udah siap Ibaratnya Ya Yang dagang Ketemu klien apa aja Siap menangani Ya kan Ya kan Dalam setiap keadaan Wabah Pandemi Nggak pandemi Segala macem Orang Jazz harus siap Kreatif Ya Ngegroove Dengan situasi Terus kemudian Sambil sekaligus Insya Allah Mencari jalan keluarnya Gitu kan Jadi orang Jazz Nggak boleh habis perbekalan Ya kan Ya orang Jazz Nggak boleh habis perbekalan Dia harus siap terus Jadi Ibaratnya orang Dalam perjalanan jauh Orang Jazz selalu Ada bekal yang Nggak terduga Dia nggak pernah kehabisan Ya bekal-bekal disini Adalah bekal ilmu Bekal ilmu Ya Nah jadi Nah jadi Sejatinya Jazz Setiap melakukan Improvisasi Dia berpilsafat Pilsafat Mewakili Sesuatu yang Memilih kata Ya Memilih Ritmik Atau memilih Logat Dan segala hal Yang semuanya Akan berpengaruh Pada yang mendengar Jadi Tidak sembarangan Sebenarnya Tetapi Dimulai pelan-pelan Pelan-pelan Belajar ngomong dulu Ya Belajar ngomong dulu Sudah bisa ngomong Belajar membuat kalimat Sampai akhirnya Membuat kalimat Yang berbobot Nah Kesadaran-kesadaran Akan Menggunakan Tangan ada yang tepat Kesadaran menggunakan Cord yang tepat Jangan lupa ya Karena ada filosofi Jazz Juga yang begini Jazz itu Ada saatnya Dia lead Ada saatnya Lani Sani sebagai Solo gitar Ada saatnya Sani Men-support Orang menjadi Lebih bagus Ya Ada satu pianis Yang saya suka Hari ini Ikut gak hari ini Ada adik Irawan gak disini Ada adik Irawan Ini adik Irawan Pianis ya Siap Halo Ada Irawan pianis ya Halo adik Halo Oke Nah ini adik Irawan pianis Wah Saya mau ngomong dulu Soal adik Tapi yang menyangkut Yang menyangkut Materi kita Jadi salah satu pianis Yang saya kagumi Dan yang saya suka Ada Irawan Dia adalah pianis Yang bagus ketika solo Dan Tapi dia juga bagus Ketika men-support orang Jadi Pengalaman saya Kalau saya main sama adik Rasanya saya jadi lebih jago Gitu Karena Adik membuat Adik ini men-support saya Adik ini men-support saya Ya Untuk Saya mendapatkan Peluang-peluang Meletakkan note yang enak Karena dia support Jadi jangan lupa Jazz bukan orang yang bagus Ketika dia main solo aja Tapi dia juga harus bagus Ketika men-support orang Jadi ada pelajaran lead Ada pelajaran men-support Ya Nah Salah satu yang terbaik Yang saya pernah bermain bersamanya Adik Irawan ini Ya kan Yang sudah bermain dengan Para musisi dunia Di Cikego dan macam-macam Boleh Mas Dewa Saya pengen minta adik main sebentar Boleh Boleh Mas Halo adik Stand by Halo Oke adik mainkan sesuatu Apa aja bebas Terserah adik yang mood Pagi ini Yang menyenangkan Ya Kita sambut adik Tepok tangan dulu semuanya Dibuka Gak kedengaran Ya Oke silahkan adik Mainkan sebuah nomor Buat kami pagi ini Gak tau nih Bisa Bisa kedengeran jelas apa gak nih Bener deh Saya denger jelas Gak apa-apa Adik main aja ya pokoknya Kami menikmatinya Oke Kami menikmatinya Kami menikmatinya Kami menikmatinya Kami menikmatinya Kami menikmatinya Wah Mantap 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 Terima kasih Mas Ade Keren Mas Ade Ade harus sering ikut nih Minggu lalu dia ikut Mas sebenarnya, Man. Waktu kita terbatas kemarin. Terima kasih, Adi. Tapi permainan Mas Adi ini kayak barusan di-transfer juga nih, Mas. Riang ya? Riang ya? Karena Adi ini, berbahagia bertemu dengan kita semua. Terasa kebahagiaannya, terasa kerinduannya. Terasa kerinduan bahagia, tapi ada kerinduan bermain jazz, ya kan? Mas Dewa bisa merasakan, ya? Bisa, bisa. Berarti dia sampai main, ya kan? Mas Dewi sampai merinding, katanya itu. Bikin merinding, tapi ketawa, ya. Merinding, tapi ketawa. Artinya merinding yang bahagia, ya kan? Iya. Itu filosofi jazz, ya. Jadi singkat dulu, ya. Kalau misalnya, apa ya? Mas, bisa lihat buku saya? Bisa, Mas. Jazz and the... Jazz and the Filosophy of Art, ya kan? Ada, ada, apa? Solo of Music, ya kan? Ya kan? Ada Filosophy of Music. Jadi, maksudnya, kalau ini dibahas semua, sampai puasa bulan depan, Mas. Oke, oke. Jadi, maksudnya, saya, pertemuan pagi ini hanya menyadarkan bahwa sejatinya ketika jazzer melakukan solo, ya, melakukan apapun itu yang dilakukan jazz, sejatinya dia berfilosofi. Makanya, filsafat dengan jazz cocok banget. Ya, nggak harus kuliah-filsafat, Mas. Ya kan? Kuliahnya sangat absurd. Yang penting punya kesadaran berfilosofi. Ya. Punya kesadaran berfilosofi. Mas Beben, mungkin konfirmasi dulu kalau Mas Ade apa yang tadi saat main dirasakan, ya? Atau yang ingin disampaikan Mas Ade? Oke. Ada yang ingin menyampaikan, misalnya, pertama, kamu tadi memainkan apa, terus kemudian apa yang kamu ingin tuangkan dalam permainan tadi? Terserah, Ade. Ya, silakan, Ade. Ingin berkata apa, Mas Ade? Tadi kok ngasih dulu, Pak. Ini judulnya. Judulnya apa? Nah. Terus Ade tadi main dengan perasaan apa tuh? Senang, gembira. Senang aja sih. Senang aja ya? Oke. Konfirm ya? Oke, ya. Oke, terima kasih, Mas Ade. Dengan kemeja yang cerah ya? Iya. Salam mama dan papanya ya? Iya. Ya, salam keluarga aja, Stum. Iya, siap. Oke. Nah, jadi, saya cuma sedikit untuk agar pelaku menyadar, apa yang namanya, membangkitkan kesadaran untuk berfilosofis. Nah, dengan dengan filosofis tadi, setiap kata, setiap chord, dia akan punya kesadaran nggak sembarangan. Tapi, dilakukannya dengan cepat. Nah, ini susahnya. Jadi, seperti gini, membuat kalimat indah sekaligus berkualitas dan punya maksud dengan tujuan tertentu, tapi dilakukannya dengan spontan. Itu, Jess. Nanti makin dia mulia, makin dia bijaksana, makin dia matang secara personal maupun secara teknis, akan membuat dia makin punya muatan filosofis. tapi tetap bisa diterima. Kan kadang-kadang sesuatu yang filosofis juga, terasa ada yang berat. Ya kan? Nah, tetapi, ya, saya pernah bilang sama Bro Pin Pin, ya kan? Bro Pin Pin ada di sini. Ya, saya sebut makna Kiai. Makna Kiai. Wah, Kiai itu, oh Kiai apa ya? Orang yang sorban, berjenggot. Enggak. Kiai itu orang yang sesuatu yang ribet. Entrepreneur yang kesanya apa ya entrepreneur? Tapi Bro Pin Pin bisa menyampaikannya dengan mudah diterima dan mengasihkan. Demikian juga dengan jazz. Jazz yang kayaknya kompleks, ribet, rumit, oh, enggak kok. Ya, cuma hanya membuat kalimat, oh, cuma masalah ritmik, swing, feel, gitu loh. Ya, jadi, akan mudah diterima, ya kan? Oke, jadi, sekali lagi, kita ada kesadaran filosofis dalam melakukan solo, melakukan support kepada orang lain, dan lain-lain. Oke, saya masuk ke sesi dua ya, Mas. Iya, Mas. Sesi dua, apa yang dimaksud dengan, ini bahasa saya, istilah saya aja. Saya suka membuat istilah-istilah sendiri. Jadi, saya sebutnya jazz attitude. Atau kebiasaan-kebiasaan orang jazz, ya, kebiasaan-kebiasaan orang jazz, ya, yang berkaitan dengan budaya jazz yang kita harus paham. Misalnya, di sini kan kita sudah empat sesi, alangkah baiknya kita punya tahu etika jazz, misalnya saat menonton, misalnya. ya, ini bagian dari etitude, ya, karena musik, seni juga mengajarkan soal etika. Orang yang masuk ke suatu lingkungan tertentu, orang yang satu, tapi kemudian, apa istilahnya, salah berlaku atau salah etikanya, cenderung akan dilihatin orang, ya kan. Ada lingkungan-lingkungan tertentu yang kita harus pas etikanya. Misalnya kan saya pernah bilang bahwa kalau masuk nonton klasik, ya, begitu duduk, pemain baru keren, dua phrasing atau dua bar, langsung tepuk tangan. Ya kan. Di tengah tepuk tangan. Jadi sepanjang lagu tepuk tangan. Karena memang kagum. Tapi, cara menikmati klasik tidak seperti itu. Biarkan aja dulu. Ya. Biarkan aja. Kalau kata Sovenhauer, musik itu pangeran. Kalau dia berkata, dengarkan aja. Gitu. Jadi kondisinya adalah di klasik, biarkan orang main dulu. Selesai, baru tepuk tangan. Ya kan. Kalau dulu Bro Winpin nonton Metallica, ya kan. Kalau kita nonton rock, lain. Ya kan. Penyanyinya, ya. Last Ulrich main drum, ya kan. Deb Mushten, no, Deb Mushten sekarang megadet ya. Nah, mereka main, sepanjang lagu loncat-loncat, gak apa-apa kalau rock. Loncat-loncat, ya kan. Terek-trek. Kalau rock, gak apa-apa ya. Justru kalau nonton rock itu diibu. Harus ya. Kalau nonton rocknya meneng way gitu, diibuannya gak dapet ya kan. Nah, tapi kalau jazz, kapan tepuk tangannya jazz? Ya. Kalau jazz, tepuk tangannya adalah ketika setiap orang melakukan improvisasi, setiap musisi. Jadi, saya mau mengulang anatomi-anatomi sebuah lagu jazz. Jadi, jazz pertama kali dimainkan tema. Mainkan tema. Habis tema, kemudian solo. Misalnya, adek masih stand by ya, adek? Masih. Adek mainkan take the A train dengan temanya, habis itu solo. sebentar. Habis itu tema lagi. Oke, silahkan. Jadi, tema, solo, satu korus, tema. Kita dengarkan adek mainkan take the A train, lagu dari era swing. Tema tuh, itu tema lagu. Terus. bagian B. Kalau di pop, itu rev-nya. Ini rev-nya. ini A3, bagian A3. Ini masih tema. Masih tema. Solo. Sekarang ada yang solo. Ada yang solo sekarang. ini sepanjang lagu. Sepanjang lagu. Jojo, stand by Jojo. Jojo, make it di buka, stand by. Jojo solo ya. En-en-en-en-en-en-en-men-ee. selamat menikmati 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 Dari jazz attitude, jazz etika. Di sini ada estika, ada etika. Itu baru kita bicara tepuk tangan. Kemudian sebagai pemain, sebagai pemain juga. Pemain jazz, dia ada saat melakukan solo, ada ilmu-ilmu tentang solo. Tapi yang kedua, solo sendiri seorang Melch Davis, ketika melakukan solo, dia selalu mendengar dari apa yang dilakukan temannya, teman bermainnya, gitarnya seperti apa, terus kemudian bassnya seperti apa, dia melakukan solo berdasarkan apa yang dia dengar. Dan sebaliknya ketika misalnya seorang adik untuk mensupport orang solo, misalnya saya lagi main gitar, atau Jojo lagi sketch singing, Jojo akan melakukan comping atau rhythm atau support dengan harmoni yang terbaik, sehingga si pelaku solo merasa lebih enak. Jadi jangan lupa bahwa di jazz, ada saat kita melakukan solo, ada saat kita mensupport teman. Itu dua ilmu yang harus dipelajari. Seni mengiringi, dan seni saat solo. Nah selanjutnya, jangan lupa, ketika kita belajar jazz, jangan lupa di bagian dari yang harus ada di dalam jazz, di dalam jazz attitude juga kita harus belajar soal lagu-lagu jazz. Setelah kita belajar tentang sejarah jazz, belajar tokoh-tokohnya, kita juga harus belajar lagu-lagunya. Nanti di grup, saya sharing di grup. Saya sharing lagu-lagu yang harus dipelajari, atau bukan harus, yang biasa dimainkan oleh orang jazz, nanti saya sharing di grup. Yang belum ikut grup, nanti di invite aja, nanti saya sharing di sana. Kita masih punya waktu apa ini, Mas? Masih, masih. Saya boleh share screen sedikit? Boleh, boleh. Share screen ya. Share screen. Terus kemudian, ini cuma sedikit soal sedikit, saya akan jelasin sedikit. Ini juga bisa panjang nih, bisa jadi materi seminar sendiri nanti. Nah, bisa kelihatan semua? Bisa, Mas. Bisa kelihatan semua? Jazz tips, oke? Ini tips jazz, yang bisa diterapkan dalam saat bermain jazz, atau bisa juga dalam kehidupan. Ya, ini bisa panjang nih, kalau dikembangkan. Pertama adalah, Surrender to the Moment. Jazz is about being in the moment, Herbie Hancock bilang. Ini salah satu pemain. Jadi, buat para pemain, misalnya, sebenarnya tangan ada yang terbaik, apa sih? Kalau saya sebut, ada Pentatonik, Dorian, Frigian, dan lain-lain. Apa sih yang paling bagus sebenarnya? Nah, secara singkat adalah, yang mau Pentatonik, mau Dorian, mau Mixolodian, apapun tangan adanya, yang terbaik adalah, yang diletakkannya pas. Sesuai momen. bisa jadi suatu saat, note A, note B, atau Pentatonik, atau Dorian, atau Mixolodian. Nah, untuk mengetahui note yang pas, kuncinya adalah, bermain sambil nyimak, bermain sambil dengar. Itu yang tips pertama. Jadi, jangan lupa, bermain, jangan sibuk dengan dirinya sendiri, tapi juga dengerin orang lain, gitu loh, Mas. Sehingga nanti, kalau mau membalas, kata-katanya, mau memberikan jawaban, dia akan sesuai dengan, konteks nyambung, gitu kan. yang kedua, learn to use space, konteksnya adalah, jangan lupa, ketika melakukan solo, Ande, terus melakukan solo, sketch singing Jojo, jangan lupa, jangan ngomong terus, gunain space. Artinya, kalau di sini adalah, ya, ngomong kan, nggak, Jo, kamu mau kemana, Jo, ntar kita pergi ke pasar, nggak ada berhentinya gitu loh, Mas. Iya kan? Nah, Mel Davis, salah satu orang yang, yang bagus, menggunakan space ini, jangan lupa, diam juga adalah keindahan. Iya. Jadi orang yang jago ngomong juga, bukan berarti ngomong terus, dia tahu kapan harus diam, ya kan? Oke? Terus, play more rhythmically, and vary your language. Nah, di sini konteksnya adalah, ya, ketika, ketika misalnya, Jojo apa adek, masih stand by? Mas Ade masih. Jojo, Mas Ade ya. Coba adek mainkan, note yang sama, tapi dengan ritmik yang berbeda. Note-nya misalnya sama, cuma beberapa note, tapi adek mainnya ritmiknya beda-beda. Note-nya sama, cuma lima note yang sama. Ade, sudah paham? Kalau boleh, silakan. jadi note-nya sama, ya, note-nya itu-itu aja, tapi ada yang mainin, ritmiknya berbeda, cara ngomongnya berbeda. Nah, misalnya note-nya itu, ini kan beda-beda caranya. Ya. Ya. Lagi, Ade? Dua kali lagi? Dua kali lagi? Sekali lagi? Ya. Jadi, ya, kita memainkan note yang sama, tapi dengan cara yang mengatakannya berbeda, itu juga akan berdampak. Ketika kita bicara sesuatu, ya, ya, Mas Dewa mau pergi kemana? Ya kan? Mas Dewa mau pergi kemana? Ya kan? Ya. Mas Dewa mau pergi kemana? Itu sesuatu hal yang dalam musik juga harus diterapkan. Ya? Itu akan memberikan dampak yang berbeda-beda. Terus kemudian nomor empat, frase over the bar line. Ini kalau ada note balok, note balok, bar pertama empat ketuk, bar kedua empat ketuk, bar ketiga empat ketuk. Ada kecenderungan orang yang bermain seperti robotik. Jadi mulanya selalu di bar pertama abis, nanti di bar berikut lagi. Jadi kayaknya robotik yang selalu mulainya dari hitungan pertama dan di bar pertama. Nah, di sini mengajarkan bahwa kadang-kadang kita harus mulai, misalnya gini, kalimat pertama, dari bar pertama, berhentinya di bar kedua, tapi di tengah. Gitu misalnya. Berikutnya, mulainya di bar ketiga, tapi mulai dari hitungan keempat, di bar kedua, terus kemudian berhentinya di bar kelima, tapi di tengah. Jadi artinya dia mengajarkan bahwa supaya main nggak kaku seperti robot, jangan terlalu sistematis yang harus kalimat pertama, satu sampai dua, kalimat ketiga, tiga sampai lima, nggak gitu. Dia harus break ya. Berada di tengah. Itu bikin kita main jadi variasi ya. Yang nomor lima ini agak, saya sering bilang, nomor lima ini agak supistik, agak, lihat, hear, dengan istilahnya, mainkan yang hanya kamu dengar, bayangin itu. Ini si Korea yang mengatakan ini, mainkan yang kamu dengar, jangan mainkan yang kamu dengar. Mas Dewa gimana itu? Mainkan yang hanya kamu dengar, mainkan yang, kan kita kadang-kadang mainkan yang kamu dengar, jangan mainkan yang nggak kamu dengar. Nah ini memang agak supistik, kalau bahasa saya di Tasawuf, ini ketika Tuhan bertajali, menyatu dengan adek, kayak ada bisikan-bisikan gitu loh mas. Ya, ya. Ini nih, yang nomor lima kalau dibahas, bisa satu materi sendiri nih. Jadi nomor lima nih, nggak bisa tips ini dikasih kepada pemula. Bisa jadi, bisa jadi, dia nggak dengar apa-apa gitu loh. Ya. Nah, tapi nomor lima ini, suatu saat ada suatu fase di mana orang bermain, ya itu memang kayak ada bisikan seperjuta detik, ya, dari atas. Ketika orang ini ikhlas, khusus, bermain bukan ego, ya, bermain untuk membagikan orang lain atas dasar spiritual, entah apa motivasinya, akan ada yang seperti Cikoria bilang ini, ya, mainkan yang kamu hanya dengar, jangan mainkan yang kamu nggak dengar. Nah, kira-kira untuk hari ini sekian, Mas. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Oke. Terima kasih, Mas Beben. Luar biasa nih. Sudah lengkap ya. Apa yang dimaksud dengan chess philosophy dan chess attitude, ya. Tadi udah ada praktek-praktek bagaimana Mas Ade bantu, Mas Jojo bantu, ya. Oke. Waktu kita sebenarnya sudah lewat, tapi nggak apa-apa yang juri time untuk sahabat pembelajar yang ingin sharing atau bertanya, silahkan langsung buka mic saja. ini saya serahkan ke teman-teman sahabat pembelajar. Jika ada yang ingin berinteraksi langsung, silahkan. Sambil nunggu, saya bacain beberapa dari Pak Duk, keren, filosofi musik yang dalam, not hanya not yang menghidupkan ala penyanyinya, jiwa musisinya, memindahkan hidup ke dalam not. Nah, ini luar biasa nih. Dibantu untuk summary, ya. Kemudian ada Mas Herdito, siar ilmu jas yang bermanfaat dari Mas Beben, Mas Evan, oke, sedap tadi Mas Ade, Mas Main, Pak Rudy juga selamat pagi, kemudian Pak Sani juga super duper, mantap Bang Ade. Terus ada Mas Pimpin juga, aku cerah banget saat Mas Beben mendefinisikan KIAI sama aku waktu itu. Mas Pimpin, istilahnya Bro Pimpin, KIAI-nya Interfrener dia. Iya. Tujuh. Tewa. Oke. Dari siapa nih Pak? Pak Enggi. Pak Pak Isbula. Oke, Mas Bula. Oke, silahkan Mas Bula. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebetulnya, saya senang sekali nih, mengikuti acara ini, tapi terus terang, saya bukan pemain jazz gitu. Saya baru mulai mati atau mulai mendengarkan jazz. Tapi saya tertarik ikuti ini, awalnya itu motivasi saya karena Mas Beben ini selain jazzer, selalu mengkaitkan dengan filsafat dan terutama tasawuf. Nah, ini yang membuat saya sangat tertarik. Mudah-mudahan saya bisa menjadi penikmat jazz yang benar-benar. yang benar gitu. nah ini saya tangkap yang dibilang Mas ini apa namanya, Mas Beben tadi tentang filosofi jazz ini. Jadi, disebutkan ada saatnya kita solo, ada saatnya kita men-support orang lain. saya membuat catatan di sini, minta konfirmasi aja. Saya buat catatan di sini, saya memadankan dia dengan ketika kita solo, itu bisakah kita sebut itu sebagai kesalahan individu. Kemudian ketika kita men-support kawan-kawan kita, nah itu yang disebut dengan kesalahan sosial. seperti itu. Itu catatan saya. Kemudian nomor 5 tentang tip jazz tadi, poin 5. Saya menangkap apakah boleh disederhanakan dengan kalau dalam tasawuf itu tahallaku biahlakilah. Ya, ya, ya. Saya menangkapnya seperti ini. Saya membuat catatan penambahan tidak keliru. Terima kasih, Mas Bivin. Oke, terima kasih, Mas Bula. Luar biasa, ya. Oke, Mas. Dua yang perlu dikonfirmasi. Diluruskan, ya. Mungkin pendapatannya biar sama. Pertama, memang gini. Mas Hasbullah, terima kasih. Dia menambahkan dengan kesolehan personal dan kesolehan sosial. Ya, kan? Ya, itu itu betul sekali. Ya, Mas. Boleh. Dan ini makanya just selalu update. just selalu update. Ya, bahkan katakanlah filsafat sendiri juga. Kan pada akhirnya lihat filsuf satu dengan filsuf dua dan lain-lain, ya kan? Itu selalu punya pandangan-pandangan terhadap hal yang sama, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita ada mendengar bahwa itu ya, soleh kesolehan pada kita kan soleh kan juga artinya nurut, ya kan? Ya, disini-sini nurut apa? Disiplin keilmuan terhadap sesuatu yang sifatnya kan nanti gini. Solo itu panjang. Nanti pelajaran sendiri itu, ya mungkin kita akan bikin kelas-kelas solo. Kelas-kelas solo. Karena solo itu sesuatu yang sesuatu yang esensi dari jazz. Kalau tanpa itu, nggak ada itu bukan jazz. Yaitu improvisasi. Jadi, yang dimaksud kesolehan pribadi ini nanti nurut terhadap hukum. Hukum-hukum yang berlaku pada hukum improvisasi. Ini nanti improvisasi ini punya perjalanan panjang. Kaedah-kaedah solo. Nanti yang kedua adalah kaedah-kaedah sosial. Arti gini, seseorang yang berhasil dalam kehidupannya, apapun bidangnya, adalah orang yang berhasil nge-groove. Bahasanya. Nah, nge-groove ini apa maksudnya? Kalau dalam musik, orang sering bilang bahwa nge-groove ini irama supaya mainnya goyang. Nge-groove itu kemampuan musisi. Kemampuan musisi. Bermain sesuai dengan kebutuhan komposisi. Tidak lebih, tidak kurang. Makanya ada seorang senior bilang di musik itu yang susah main pas. Mas Hengki, Romo Hengki, bermain pas. Bermain pas itu paling susah. Nggak lebih, nggak kurang. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari nge-groove. Kadang dia harus mengendalikan diri bahwa dia tahu sesuatu tapi nggak dikeluarin semua ilmunya. Karena mungkin kalau dikeluarin sesuatu dia akan menjatuhkan orang lain. Saat itu mungkin nggak pas. Suatu saat dia terpaksa harus ngomong untuk memperbaiki situasi. Nah, sikap-sifat yang nge-groove ini kesalahan sosial. Ini panjang urusannya nih. Saya pakai bahasanya bahasanya masa sekulah. ya bicara soal-soleh. Soleh soal disiplin nurut terhadap kaidah-kaidah pelajaran-pelajaran solo individual dan pelajaran-pelajaran sosial kalau dalam kehidupan pelajaran soal nge-band nge-groove di dalam musik. Yang terakhir kalau Mas saya bisa lengkapi ketika orang yang saleh ingin makin mendekati Tuhan pertama ya kan pertama berikan cahaya diri kita dengan sariah. Agamanya apapun punya sariah. Sesuatu yang rutin dilakukan. Sholat puasa ya itu membuat kita bersinar keluar atmosfernya. Ya mungkin para nabi akan tahu atmosfer itu. Yang kedua hiasi diri dengan sesuatu yang tinggalkan perbuatan yang tercelah dan maksiat. Yang ketiga hiasi diri kita dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Sampai keempat kita fana dalam zat fana dalam sifat dalam nama sehingga terjadilah penyatuan kita tidak akan berkata semata Tuhan yang berkata kita tidak akan berbuat semata Tuhan yang berbuat begitulah sejatinya musisi. Tidak akan keluar satu not pun kecuali Tuhan yang mengendaki dia keluar. Itu yang nomor lima sebenarnya. Fana dalam zat cuma kita fana dalam dalam zat Tuhan lewat not gitu loh. Kira-kira gitu ya singkatnya Mas. Oke Mas Beben. Terima kasih Mas Bulu. Semoga terjauh. Di dalam begini ya. Di dalam ya. Ini udah spiritual ya. Ini tidak bermasuk agamanya apa. Ini spiritual yang berkata banyak hal. Ya. Oke. Mas Beben ini Pak Bambang Budianto. Pertanyaan buat Pak Beben. Kapan anak mulai belajar bisa belajar secara paralel dengan klasik dalam hal ini instrumen piano. Terima kasih pencerahannya hari ini. Salam. Pak Bambang ya. Selamat pagi Mas Bambang. Jadi memang ini sangat relatif tergantung potensi manusianya. Ya kan? Tetapi kalau ketika belajar jazz yang paling ideal adalah seperti waktu pertemuan pertama saya pernah katakan. Bahwa sebenarnya kalau bagi orang jazz apapun yang kalian lakukan sebelum jazz itu adalah jazz. Wah gitu kan. Ada orang belajar klasik dulu belajar rock dulu belajar blues dulu itu akan gak ada yang kebuang. Ketika belajar jazz itu gak ada yang kebuang. Itu itu istilahnya sejarah personal yang akan berpengaruh pada karakter jazznya nanti. Ya. Karena jazz adalah manusia yang paling menjadikan dirinya diri sendiri. orang yang main blues dengan apa sorry orang yang main jazz dengan background blues misalnya lahirlah Larry Carlton misalnya ya kan akan lahirlah Robin Port gitu lah itu punya background blues ya terus kemudian ada yang punya background rock ada Alex Connick atau ada Gutry Govan itu punya background rock bahkan boleh dibilang Risi Coulson ketika bermain jazz Fusen karena aslinya dari rock rocknya gak kebuang. jadi biarkanlah orang ya menjadi dirinya dengan backgroundnya masing-masing. Nah cuman memang ketika masuk ke dalam ilmu jazz yang real ya anak ini lagi belajar klasik bagus banget menurut saya menurut saya orang yang belajar jazz punya background klasik sangat bagus misalnya kita kasih contoh Herbion Coke ya terus kemudian ada ada banyak termasuk senior kita Bubi Chen Om Bubi Chen itu semua punya background klasik nah klasik bagus pertama dia udah terbiasa membaca ya kan kedua penjariannya sudah bagus cuma bedanya adalah ketika di klasik dan jazz bedanya adalah ya klasik artinya dia membaca mempelajari ya terus kemudian nanti ada nilai-nilai tertentu yang makin bisa bermain sesuai apa yang tertera pada komposisi makin mirip makin mirip atau makin sempurna ya kan disitulah salah satu nilai tertingginya salah satunya walaupun ini juga panjang urusannya kalau kita bicara soal klasik ya karena di klasik pasti juga ada bentuk-bentuk improvisasi cuma mungkin berbeda tapi kalau jazz masalahnya adalah ya ketika bermain kita punya lagu take the air train pertama dia bermain boleh gak sama ya jadi saya pernah bilang bahwa kecerdasan di dalam belajar klasik adalah kecerdasan konsentrasi kecerdasan analisis di dalam klasik nah kalau di dalam jazz kecerdasan kreatif langsung bersepontan jadi masing-masing tuh ada kecerdasan di dalamnya tetapi dilakukannya dengan cara yang berbeda jadi kalau dibilang tadi kapan saya biasanya kalau ketemu saya lihat potensinya jadi ada misalnya novel yang kemarin nyanyi dia belajar dari SD ya kan nah ketika di SMP dia main biola klasik dan dia juga belajar jazz jadi ketika kelas 6 SD SMP dia sudah belajar jazz sudah belajar klasik juga ada beberapa potensi manusia yang bisa melakukan itu dan terutama juga berkaitan dengan waktu kan ada waktunya dia belajar sekolah ya kan karena klasik sendiri kan punya disiplin ilmu yang butuh waktu nanti jazz juga gitu tapi jangan khawatir kalau memang ingin fokus pada klasik dulu selesaikan dulu aja klasik ya kan tetapi nanti ketika tingkat tertentu terutama gini jazz kan belajar soal membuat membuat kalimat soal membuat logat spontan nah idealnya orang yang mau ngomong spontan idealnya kan harus bisa ngomong dulu nah gitu loh jadi jadi paling gak klasik ini si anak udah bisa main ya sudah bisa main dengan standar tertentu lah yang kedua nanti diajarkan soal teori musik nah habis itu dia siap nge-jazz tapi apapun yang ada yang ada pada dirinya sekarang sudah dipakai bisa buat nge-jazz ya mas Bambang anaknya umur gak ada info belum tahu ada info mas tapi intinya adalah itu jawabannya apa oh 8 tahun 8 tahun ya nah saya ada anak sudah berapa lama main pianonya mas Bambang sudah hampir sekitar 6 bulan 6 bulan ya 6 bulan ini berarti baru 1 buku gitu kurang lebih ya 1 buku Pak baru masuk 1 buku ya kurang lebih baru 1 buku 1 level ya sudah bisa megang chord-chord ya yang dipegang chord yang di part itu jadi part itu ya oke nah jadi kalau paling tidak dicoba untuk biasanya kalau orang kursus tuh 3 sampai 6 buku ya biasanya nah coba nanti di di level 3 atau level 4 kita lihat lagi nanti oke karena misalnya kalau dalam 1 buku kan nanti kalau dia megang chord juga ya masih chord-chord triad misalnya C, G, A minor D minor nanti kalau jazz kan mulai major 7 dominant 7 ya kan dan nanti juga harus diajarkan teori dulu mas Bambang biasanya kalau saya ngajarin jazz saya gak mau ngajarin langsung langsung megangnya saya gak mau ini major 7 saya akan ngajarin pembentukannya supaya si anak punya kreativitas nanti membentuk poising sendiri nanti kalau di jazz tuh ya nanti biarkan dulu anak terutama yang terutama untuk anak yang terpenting yang harus dijaga jaga dia tetap enjoy melakukannya apakah dia enjoy melakukannya jangan sampai dia suka main musik tapi dia gak suka belajar musik gitu loh jadi jadi jaga dia tetap happy dulu yang penting gitu kira-kira oke mas Beben mas Babang terjawab ya terima kasih pak terima kasih oke sama-sama mas Beben ini udah jam 11 cuman ada satu pertanyaan nih oh Beben yang dimaksud dengan solo kesalahan personal itu apa ya apa yang disebut apakah itu yang disebut dengan finger style dari Aroni Mongkar ini oke kalau di dalam jazz sekarang ini kan memang sedang ini ya yang ini memang ngarak nih sedang terutama dalam dunia gitar ya dalam dunia gitar ada yang disebut finger style padahal sebenarnya ya namanya finger style ini udah tradisi lama ya ya Mas Sengki pasti tahu orang klasik pasti udah terbiasa main solo ya kan dia sebenarnya ini finger style itu biasanya istilah yang ada di di blues atau lebih tepatnya di folk ya ketika orang ketika orang kan gini yang namanya finger style itu kan unsur musik kan harmoni melodi ritmik harmoni melodi ritmik nah ketika orang bermain finger style atau bermain solo harmoni melodi ritmik dilakukan oleh satu orang jadi dia bermain solo ya kan bermain solo semuanya bass melodi semua yang pegang tapi yang saya maksud di solo disini bukan maknanya bukan maknanya ke finger style ya kan tapi lebih kepada memang bermain solo melodi ya bermain solo melodi di jazz di jazz di jazz tuh ada waktu-waktu setiap pemain pasti akan makan solo jadi ketika salah satu tantangannya bermain jazz adalah mau bass mau drum mau gitaris saxophone dia ada waktu dan tempat seakan-akan seperti wajib ya seakan-akan kalau gak bisa jangan dulu tapi artinya kalau udah bisa itu seperti wajib untuk melakukan solo ya disini mas Roni maksudnya adalah solo melodi yang tadi dilakukan oleh sketch singing oleh Jojo walaupun solo tadi juga bisa dilakukan dengan pinjut style ya kan bisa dilakukan dengan pinjut style tapi yang dimaksud disini adalah bermain solo improvisasi ya gitu maksudnya tapi bukan selalu maknanya ke pinjir style ya oke mas Beben waktu kita sudah habis ini mas Beben terima kasih ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah tulis chat yang belum saya mention itu ada mas Firman Cecak senang banget bisa belajar ulang sekolah kuping yang akan lebih peka lebih dalam mengenal hati juga ada mas Re juga dan mungkin saya buka satu-satu ini kameranya kita sapa dulu ada mas Firvis ada Pak Henki banyak ya oke mas Beben terima kasih waktunya sama-sama terima kasih semuanya dan untuk sampai pembelajar terima kasih atas waktunya semoga bermanfaat kita buka kamera mungkin teman-teman di belakang layar akan melakukan foto bersama silakan Jessica terima kasih Bapak Ibu buka kamera sekalian buka mic untuk say thanks buat mas Beben juga bisa terima kasih Pak Beben terima kasih Pak Guru terima kasih mas Beben saya akan foto sekitar dua kali mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya oke terima kasih terima kasih Bro Pimpin oke Bapak Ibu senyum satu dua tiga satu kali lagi ya Bapak Ibu ya kameranya yang belum dibuka boleh dibuka dulu satu dua tiga oke Bapak Ibu terima kasih thank you oke terima kasih masuk kembali sekali lagi terima kasih selamat mengembalikan semuanya terima kasih terima kasih sampai jumpa sampai jumpa